Kami sebenarnya juga telah mengundang Ketua Biru Komunikasi Partai Demokrat, Pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono, Herzaki Mahendra Putra, tetapi melalui telpon memutuskan Pak Herzaki menyampaikan bahwa pas Camen Kumha menolak permohonan Kubu Muldoko, maka saat ini DPP Partai Demokrat AHI memutuskan belum bisa menerima undangan diskusi satu forum bersama Kubu Muldoko. Itu Pak Engky, mungkin bisa direspon dulu itu Pak Engky, sikap seperti itu Pak Engky, bagaimana menurut Anda? Sebenarnya itu kan kepanikan saja, karena kan kita masih itu kan ketika pemerintah menyampaikan penolakan, saya kira itu kan yang terbaik agar pemerintah pas dari beban-beban politik, karena jangan lagi nanti terjadi pembulian yang menyampaikan bahwa istana ikut campur, pemerintah ikut campur, ternyata setelah keputusan itu keluar, maka apa yang dituduhkan itu adalah tidak benar. Nah, dengan demikian, kalaupun dimasuk pada diskusi-diskusi berikut, apakah berani mereka maju? Ini kan sudah merupakan kepanikan dan rasa malu yang berlebihan, oleh karena tuduhan terhadap pemerintah. Gitu. Kalau ke sudut pandangnya tidak mau menganggap... Nah, bagi saya itu hal-hal yang biasa saja kok. Tidak mau satu forum itu mungkin bisa dianggap mereka mau menganggap... Ya iyalah, karena pasti kan ditelanjangin semua. Ya pasti ditelanjangin semua kan persoalan-persoalan masa lalu. Apalagi menyangkut sejarah Partai Demokrat itu sendiri. Ya sudah bagus lah. Kalau nggak datang, ya nggak mau hadir dalam diskusi bersama. Ya tahu dirilah, karena saya jujur harus bicara. Saya tidak mau lagi debat dengan anak kemarin. Saya pengen cari yang paling senior yang ada di kubu Pak SBE. Kalau bisa Pak SBE sekalian. Saya lebih suka begitu. Anda ingin berdebat langsung dengan Pak SBE maksudnya? Sekalian. Dan cari yang paling senior lah. Saya akan pelaku. Kebur ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Serius? Diaduk kayaknya ya. Oh perlu luar bagi gimana ya ini? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan perkayu ini dihentikan. Medcom.id. A part of Media Group News